Jadwal Hyundai Ece Hill Starter vs Red Sparks di Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024 akan berlangsung pada minggu, 14 Januari 2024. Mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jalannya laga di Suwon Gimnasium, Suwon. Hyundai Ece Hill Starter saat ini memimpin kelas men Liga Voli Putri Korea 2023-2024. Sempat tampil buruk pada pekan 1, Letitia Momabasoko, Wipa Wee Srip Hong, dan para pemain lainnya akhirnya bangkit hingga menggeser Pink Speeders di puncak tabel. Di sisi lain, Red Sparks yang sempat mengalami periode buruk pada tengah musim kini bangkit dalam tiga laga terbaru. Megawati Hangistri dan kawan-kawan memetik tiga kemenangan beruntun, yakni atas Express Y, G.S. Chaltes, dan I. Pepper. Di musim 2023-2024 Red Sparks dan Hyundai Hill Starter sudah bertemu sebanyak tiga kali. Hasilnya, Megawati Hangistri dan kawan-kawan menang pada putaran satu, tetapi kalah dalam dua putaran berikutnya. Hyundai Ece Hill Starter saat ini memimpin kelas men Liga Voli Putri Korsel 2023-2024. Mereka berpotensi menambah selisih poin dengan Pink Speeders di posisi dua, jika pekan ini mampu memetik kemenangan atas Red Sparks. Peluang Hyundai Hill Starter untuk meraih kemenangan cukup terbuka. Terlebih laga kali ini bakal digelar di Suwon, kandang mereka. Musim ini Wipa Wee Srip Hong dan kawan-kawan sempat mengalahkan Red Sparks di Suwon Gymnasium, lewat pertandingan empat set. Kendati begitu misi Hyundai Hill Starter untuk menang atas Red Sparks tidak akan mudah. Pasalnya tim tamu tengah memiliki tren positif, terutama Giovanna Milana yang menemukan performa terbaiknya di putaran empat. Outside hitter asal Amerika Serikat tersebut menjadi pemain kunci kemenangan Red Sparks dalam dua laga terkini. Milana menjadi opsi saat serangan Megawati Hangistri mulai terbaca oleh lawan. Red Sparks juga menunjukkan serangan yang lebih variatif dalam beberapa laga. Tidak hanya mengandalkan pukulan keras dari oposite dan outside hitter, aliran bola cepat dari midley blocker juga mulai berjalan. Hal ini diprediksi bakal merepotkan kubu Hill Starter. Tiga kemenangan beruntun atas Express Y, GS Chaltes, dan I Pepper, bakal menjadi modal Red Sparks untuk lebih percaya diri. Performa mereka sudah mulai konsisten dan berhasil meminimalisir error. Laga kontra Honda Hill Starter bakal menjadi ujian bagi Red Sparks untuk merangsat kepapan atas Liga Voliputri Korea Selatan 2023-2024. Sementara itu, torehan poin Megawati Hangistri Pertiwi yang menurun saat Red Sparks meraih kemenangan beruntun justru jadi indikasi bahwa rotasi serangan Red Sparks kini makin bagus. Red Sparks sudah mencetak tiga kemenangan beruntun di tahun 2024. High Pass, GS Chaltes, dan I Pepper jadi korban kehebatan Megawati dan kawan-kawan. Di balik kemenangan beruntun tersebut, torehan poin Megawati justru mengalami penurunan. Megawati hanya mencetak delapan poin dalam duel lawan High Pass, menorehkan 16 angka ketika bersuah GS Chaltes, dan menorehkan 14 poin ketika menghadapi I Pepper. Catatan poin Megawati itu jauh lebih rendah dibanding saat momen-momen terbaik yang ia ukir. Megawati pernah mencetak 33 poin ketika melawan High Pass dan IBK Altos dan seringkali membukukan torehan poin di angka 20 ke atas. Namun di balik penurunan poin Megawati, situasi yang ada di tim Red Sparks saat ini patut jadi sinyal bagus dan positif. Pasalnya, dengan torehan poin Megawati yang berkurang namun Red Sparks bisa menang, itu artinya distribusi penghasil poin mulai lebih merata. Sebelumnya, Megawati benar-benar jadi tumpuan pencetak angka untuk Red Sparks. Torehan poin Megawati bahkan lebih tinggi dibanding Giovanna Milana. Hal itu kemudian membuat serangan Red Sparks bisa lebih mudah terbaca karena terlalu menitik beratkan pada Megawati dan Giang. Namun dalam kondisi saat ini, distribusi poin mulai merata. Pemandangan hangat terlihat saat pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Bertemu dengan ibunda dari rekan setimnya di Daejeon Jungkuanjang Red Sparks yaitu Giovanna Milana. Momen ini terlihat setelah pertandingan terkini Jungkuanjang Red Sparks dalam lanjutan kompetisi Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 pada Kamis, 11 Januari 2024. Atmosfer positif terasa di Chummu Gimnasium, markas Red Sparks, Menyusul kemenangan yang diraih atas Wangju Ai Pepper Savings Band dengan skor 3-1, 25-21, 21-25, 25-16, 25-13. Ini menjadi pertama kalinya Red Sparks dapat merangkai 3 kemenangan beruntun pada Liga Voli Korea musim 2023 hingga 2024. Bagi tim yang sempat mengalami tren menukik selama putaran kedua dan ketiga, Situasi ini tentu menghadirkan harapan. Kebahagiaan juga terpancar dalam keakraban yang terlihat di antara para pemain. Salah satunya adalah Megawati dan Giovanna Milana, atau yang akrab di Sapa Gia. Kali ini mereka mengunggah sua foto bersama di mana tampak pula di dalamnya ibu Gia yaitu Gina Milana. Pertemuan Mega dengan Gina Milana sudah direncanakan sejak lama, setidaknya oleh Gina yang ingin berterima kasih secara langsung kepada Mega. Niat ini sempat dibagikannya saat memberi selamat kepada Mega karena menjadi pemain terbaik Liga Voli Korea pada putaran pertama musim ini melalui komentar di akun media Red Sparks. Dukungan yang diberikan Mega kepada Gia menjadi alasannya. Tuhan sangat baik, tulis Gina melalui akun pribadinya, Coac Milana, dalam unggahan foto Mega sebagai MVP putaran pertama pada 8 November 2023. Mega telah menjadi salah satu berkat terbesar bagi putri saya dan mereka telah melalui banyak hal untuk belajar bersama-sama. Mereka sungguh saudara dalam jiwa. Mega adalah seorang malaikat dan saya sangat bangga dengannya dan tidak sabar untuk bertemunya secara langsung untuk berterima kasih karena menjadi jiwa yang sangat positif bagi dia musim ini. Tidak lupa menyebutkan bahwa dia adalah pemain yang luar biasa. Ayo Mega! Dalam video fancam yang beredar di Youtube, terlihat bagaimana Gina memeluk Mega sebelum mengajaknya untuk berfoto bersama. Kendati sebelumnya terlihat menyalami pemain-pemain Red Sparks lainnya, hanya Mega yang diajak selfie oleh Gina Milana. Kedekatan Mega dan Gia salah satunya timbul karena keduanya berbagi penerjemah yang sama di Red Sparks yaitu Kim Yu Sol yang fasih berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam wawancara dengan News 1, Megawati mengaku bahwa adaptasinya di Korea berjalan mulus karena keakraban yang terjalin dengan Gia. Bersama penerjemah dan Giovanna Milana, kami mengobrol di kafe, makan street food seperti Teok Boki, dan berbelanja bahan makanan untuk menyemangati diri kami, kata Mega. Kemistri yang terbangun sejak persiapan pramusim membuat Mega dan Gia yang sama-sama berposisi sebagai penyerang menjadi sosok sentral di tim Red Sparks. Media Korea sampai menjuluki Mega dan Gia sebagai meriam kembar asing. Keduanya memimpin catatan sumbang sih poin di tim Red Sparks di mana Mega mengemas 467 poin dan Gia dengan 415 poin. Atensi besar yang diterima Mega pun tidak mengganggu hubungannya dengan Gia. Saya tidak pernah merasa dibanding-bandingkan dengan Mega, Ujar Gia dalam wawancara pascalaga dengan KBSN Sports pada November lalu.